Halo berjumpa lagi di Dunia Novel. Kali ini kita akan melanjutkan Shrouding the Heavens Selamat menyaksikan Bab 186, Buku dari Surga Apakah kamu tahu nama Kaisar Agung itu? Yevan bertanya dengan penuh semangat. Wangsyu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, saya hanya mendengar sepatah kata mabuk dari Tuan Sangwu. Dia adalah seorang Kaisar besar di zaman kuno, tanpa nama apapun. Alasan mengapa keluarga Sang tinggal di sini adalah untuk menjaga Gunung Ungu. Apa kata kakekmu? Kamu feng terkejut. Kakekku juga mendengar apa yang dikatakan para tetua, hanya satu kalimat, dan tidak mengatakan apapun secara detail. Pria bodoh itu berpikir sejenak dan berkata, sepertinya aku telah mengatakan bahwa ribuan tahun yang lalu, Buku Yuantian, milik Sang hilang karena Gunung Ungu itu. Apa artinya, Buku Yuantian, lakukan dengan Shishan? Pikir Yevan sulit untuk tenang, dia benar-benar ingin melihatkin yang luar biasa itu. Kakek saya berkata bahwa tampaknya ada leluhur dari keluarga Sang yang tidak mendengarkan leluhurnya. Dia memasuki gunung dan tidak pernah keluar lagi. Buku Yuantian telah hilang sejak itu. Orang bodoh kedua bergumam, dan melihat ke belakang setelah dia selesai berbicara, karena takut orang lain akan mendengarnya. Hati Yevan berfluktuasi, Gunung Ungu itu memiliki asal yang sangat besar, dan itu benar-benar luar biasa. Berapa banyak orang yang ada di Kaisar Kuno? Pergantian senjata yang mereka korbankan, dapat dikatakan sebagai yang terbaik di masa lalu dan masa kini, dan kekuatannya tak tertandingi. Memegang satu bidak dapat menaklukkan dunia. Terus memberinya kekuatan ilahi, Donghuang akan sulit untuk bertemu. Pencapaian Kaisar Kuno sulit untuk dilampaui oleh generasi mendatang. Ada spekulasi bahwa beberapa kitab kuno Donghuang diciptakan oleh Kaisar dari periode yang berbeda. Kamu siapapun yang memikirkan ini dapat merasa tenang di hatinya. Yang Kuno Kaisar, mereka memurnikan senjata ekstrim dan menciptakan kitab suci kuno yang tak tertandingi, yang semuanya merupakan harta tak ternilai dari kehancuran timur. Gunung Ungu itu terkait dengan seorang Kaisar Agung. Metode latihannya seolah-olah dia telah memperoleh kitab suci kuno yang lengkap. Yevan percaya bahwa untuk bisa menjadi Kaisar Agung, metode latihannya benar-benar tak tertandingi. Jika saya dapat menemukan senjata ekstrim lainnya, memikirkannya saja membuatnya bersemangat. Namun, dia segera tenang. Tuan Kelima telah berulang kali menekankan bahwa itu adalah tempat yang tidak menyenangkan, dan jika Anda ingin mendapatkan sesuatu, akan sulit untuk mencapai langit. Yevan meninggalkan Shisai lagi, dan setelah setengah seperempat jam, dia kembali ke Gunung Ungu yang besar, dan mengelilinginya untuk waktu yang lama. Apakah ada sesuatu di sini? Dia bergumam pada dirinya sendiri, tetapi tidak peduli bagaimana dia mengamati, dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Bahkan jika dia menyelidiki kesadarannya, dia tidak menemukan apapun. Apa yang ditinggalkan Kaisar Agung di sini, dan mengapa itu ada hubungannya dengan dia? Dia berharap ada kitab suci kuno yang belum diturunkan ke dunia. Inilah yang paling dia butuhkan saat ini. Namun, dia hanya bisa memikirkannya. Kekuatan Kaisar kuno tidak terbayangkan oleh generasi mendatang. Itu harus bisa mendapatkannya. Yevan naik kembali ke puncak Gunung Zishan. Pada saat ini, ekspresinya tiba-tiba membeku, wajahnya penuh ketidakpercayaan, dan dia tidak bisa mempercaya matanya. Kemarin pagi, dia meretas dengan buku emas, gali lubang besar di sini, tapi sekarang puncak gunung itu datar dan tidak bertanda, tidak ada kerusakan sama sekali, dan semuanya utuh. Bagaimana mungkin? Saya jelas. Yevan gemetar ling-ling dengan dingin. Tanah yang tidak menyenangkan, empat kata ini muncul di benaknya, dia melayang ke udara, tidak lagi berdiri di atas gunung. Mengapa seperti ini? Dapatkah ia memperbaiki dirinya sendiri? Kamu, Fen, tidak bisa menenangkan hatinya. Atau, kemarin, saya tertipu oleh halusinasi. Nyatanya, saya tidak benar-benar menghancurkan puncak gunung. Mungkinkah ada beberapa pola dao yang sulit dilihat? Yevan berpikir sejenak, mengorbankan buku emas itu, mundur jauh, dan mengendalikannya untuk memotong. Cahaya keemasan bertahan, serpihan batu beterbangan, batu pong berguling, dan sebuah lubang besar digali di puncak gunung. Dia mengambil batu ungu dan secara pribadi menyentuh, ini jelas bukan ilusi. Kemudian, dia mencegat sepotong kecil batu ungu, terbang ke kejauhan, dan menyaksikan gunung ungu itu dengan tenang. Yevan sangat sabar, dan tinggal di langit sepanjang hari, sampai bintang-bintang muncul di langit, dan gunung ungu menjulang dengan anggun, tetap tidak ada yang berubah. Dia tidak cemas, dia berdiri di langit, tidak bergerak, indera ketuhanannya menonjol, dan mengamati dengan cermat tempat ini terkait dengan seorang kaisar kuno, jadi dia harus menganggapnya serius dan menaruh harapan besar padanya. Pahami semuanya di sini. Hingga tengah malam, Yevan menemukan bahwa puncak gunung ungu dan lubang besar berubah secara diam-diam, secara bertahap mendatar, dan kembali ke bentuk aslinya. Namun, batu di tangannya belum hilang. Masih ada. Gunung ini bisa tumbuh dengan sendirinya. Yevan tercengang. Dia tidak terus menjelajah, di sini sangat dingin pada tengah malam, dan bahkan fisiknya merasakan dingin yang menggigit. Karena Sang Jiasyo ada di sini, dia pasti tahu beberapa rahasia, dia tidak ingin bertindak gegabah, jadi dia terbang ke Shisai dan memutuskan untuk bertanya lebih hati-hati besok. Ketika Yevan kembali ke desa dan berjalan ke rumah batunya, dia menemukan bahwa Tuan Sangwu masih terjaga, sangat cemas, menunggunya kembali. Kamu akhirnya kembali? Apakah kamu pergi menjelajahi gunung ungu itu? Yevan mengangguk. Zhang Wei tiba-tiba berdiri dan berkata dengan cemas, jangan pergi ke sana lagi, bukankah sudah ku bilang, itu bukan tempat yang baik, sering dihantui di sana, dan kecelakaan mudah terjadi. Zishan, dan apa hubungannya dengan Kaisar Kuno? Yevan pasti tahu pertanyaan ini. Oke, aku akan memberitahumu segalanya, kalau tidak, kamu pasti harus menjelajah. Zhang Wei menghela nafas, dan berkata, sebenarnya, apa yang aku tahu sangat terbatas. Bicaralah perlahan. Gunung ungu ini ditemukan oleh leluhur keluarga Sang saya, yaitu mantan Tian Xiuan, yang memperingatkan generasi mendatang untuk tidak mendekatinya, tetapi untuk beribadah dari kejauhan. Itu terkait dengan Kaisar Agung, dan tidak boleh dinodai. Beri penghormatan dan manfaatkan generasi masa depan. Ada peralatan di dalamnya, jangan main-main dengan mereka, atau bencana akan terjadi. Inilah yang berulang kali diperingatkan nenek moyang saya. Zhang Wei menghela nafas, dan berkata, sayangnya, ribuan tahun yang lalu, seorang leluhur melanggar nenek moyangnya, Yuan Tian Shu, menerobos Zishan dan masuk, sayangnya. Yevan menjadi lebih bersemangat. Dia merasa mungkin ada sumber dewa yang tiada tara di dalamnya, dan mungkin akan ada master seni bela diri ekstrim Zhang Wei yang bisa melihat pikirannya dan berkata, memang ada harta karun di Gunung Ungu, jangan mencoba membuat rencana dengannya. Lebih dari satu bagian, setiap kali sumber Tuhan yang tak tertandingi digali, itu akan mengguncang tanah air timur. Tempat-tempat suci utama akan menawarkan harga yang sangat tinggi, bersaing untuk mengambilnya, dan bahkan menumpahkan darah. Biarkan tanah suci tidak ragu untuk merobek kulitnya. Dapat dibayangkan bahwa kelangkaan sumber Tuhan yang tiada tara, ungu ada lebih dari satu bagian di gunung, bagaimana mungkin Yevan tidak terkejut. Nenek moyang saya, yang dikenal sebagai Yuan Tianxi, mengenal Yuan lebih baik dari siapapun. Anda dapat menentukan pembuluh darah naga menurut gunung dan sungai, dan Anda dapat menggunakan bintang untuk mengunci sumber para dewa. Pada titik ini, Zhang Wei berhenti dan berkata, dia juga tergoda untuk mengambil sumber para dewa di Gunung Ungu, tetapi pada akhirnya dia mundur. Mengapa masing-masing? Zhang Wei menggelengkan kepalanya dan berkata, dia bahkan berpikir untuk meminta bantuan peri dari Yaoqi, tetapi pada akhirnya dia menyerah, mengatakan bahwa dia takut Yaoqi akan terluka. Apa? Yevan terkejut dan berkata, mengambil sumber para dewa di Zishan akan melibatkan orang suci. Dia berkata dengan sangat samar, saya pikir itu berarti ini, dan itu mungkin menyakiti Yaoqi dari zaman kuno. Pendiri Faxi adalah seorang kaisar suci wanita yang meninggalkan senjata ekstrim dan bahkan membuat kitab suci kuno. Diwarisi selama bertahun-tahun tanpa akhir, terlepas dari perubahan laut, pasang surut dunia, negeri dongeng tidak memiliki persaingan dengan dunia, dan selalu berdiri teguh, dapatkah Gunung Ungu mengancam mereka? Ada makhluk hidup. Setelah Zhang Wei mengatakan ini, kulitnya menjadi pucat, dan dia dengan cepat bersujud ke arah Gunung Ungu, lalu berdiri, berkata, jadi, Anda harus don jangan pergi, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa, jika kamu memaksa masuk, kamu hanya akan bunuh diri. Yevan mengubah wajahnya ketika mendengar ini, dan peluangnya memang sedikit tipis jika ada sesuatu yang hidup. Namun, masih ada beberapa hal yang tidak dapat dia pahami. Ada makhluk menakutkan dari zaman kuno yang disegel di sumber Tuhan yang tak tertandingi, dan mereka masih hidup sampai sekarang. Tapi apa hubungannya ini dengan Kaisar Agung? Apa-apakah dia pergi dari sana? Saya tidak tahu apa yang diletakkan Kaisar Kuno. Nenek moyang saya tidak meninggalkan petunjuk apapun. Zhang Wei menjawab pertanyaan ini. Dalam tiga hari ke depan, Yevan meminta nasihat Zhang Wei tentang cara memandu sumbernya, The Book of Yuan Tian, adalah buku yang luar biasa, bahkan jika hanya sebagian kecil yang diturunkan, itu akan sangat berguna baginya. Wang Xu, seorang pemuda di Shizai, memberi orang perasaan yang sangat cerdas, melihat Yevan telah belajar bagaimana menemukan sumber akhir-akhir ini, dia berkata sambil tersenyum, Kakak Ye, apakah kamu ingin berjudi dengan batu? Berjudi dengan batu? Yevan kaget. Dia tidak asing dengan dua kata ini. Di sisi lain langit berbintang, bertaruh pada batu giyok kasar sangat populer untuk sementara waktu. Ya, apa kamu tidak tahu? Wang Xu bingung. Bicaralah dengan hati-hati dan dengarkan baik-baik. Itu berjudi dengan batu asal. Wang Xu dengan sabar menjelaskan. Benar saja, itu mirip dengan tebakan Yevan. Batu yang dihasilkan oleh urat sumber sangat istimewa, dan sulit bagi para biksu untuk melihatnya. Tidak peduli apakah itu indera dewa atau kekuatan dewa, mereka tidak dapat menyelidiki bagian dalamnya. Hanya dengan membukanya kita dapat mengetahui apakah ada adalah sumber di dalam. Yevan sudah tahu tentang hal-hal ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa berdasarkan ini, industri perjudian batu sangat makmur, sangat iri. Tidak apa-apa, beritahu saya tindakan pencegahan di dalamnya secara detail, dan saya akan membawa Anda ke sana nanti. Sebenarnya sangat sederhana, tidak ada aturan. Wang Xu berkata banyak dari samping. Saya juga ingin pergi. Ketika Erlengzi lewat di sini, setelah mendengarnya, dia juga datang dan berkata, tapi perjalanannya terlalu jauh, dan tempat terdekat berjarak ratusan mil. Ada sebuah oasis dengan radius ribuan mil, yang sangat makmur. Itu tempat judi batu biasa. Kudengar tempat judi batu terbaik berjarak puluhan ribu mil jauhnya, di kota suci paling makmur di Northern Territory. Wang Xu melihat dengan penuh kerinduan, dan berkata, tempat-tempat suci itu, setengah dari sumber batu berkualitas tinggi yang digali dari sekitar tambang kuno pada masa-masa awal dikirim ke sana, itu adalah surga untuk berjudi di atas batu. Semua tempat suci. Ye Fan terkejut C, ya, batu judi di sana, semuanya adalah kenikmatan terbaik, bahkan orang kuat dari Zongzou dan Bimo tertarik, dikatakan bahwa mereka adalah legenda di antara sosok biksu. Wang Xu terpesona dengan santai, dan berkata, semuanya adalah layanan terbaik, bahkan wanita yang memotong batu adalah sosok tingkat peri. Makanan dan minuman yang disediakan langka di dunia. Yang terburuk adalah anggur berusia berabad-abad, dan sumbuh menyenangkan bisa berjudi di atas batu. Potong! Orang bodoh kedua mengerutkan bibirnya dan berkata, ini semua dikatakan oleh Taoist bertaring pahat, dan kamu belum melihatnya dengan mata kepala sendiri, jadi siapa yang tahu apakah itu benar atau tidak? Tentu saja itu benar. Wang Xu membalas, berkata, apakah Anda telah melupakan leluhur Zhang Wei, tetapi dia keluar dari seorang guru Yuantian, yang mengalami semua ini secara langsung dan meninggalkan banyak legenda. Itu benar, aku lupa tentang itu. Orang bodoh kedua menggaruk kepalanya karena malu, dan berkata, Kakak Ye, apakah kamu benar-benar ingin berjudi dengan batu ketika kamu mempelajari metode memandu sumbernya? Bisakah kamu juga membawaku? Pergi dan perluas wawasanmu. Mendengar apa yang kamu katakan, aku benar-benar ingin melihatnya, andai saja aku bisa bertaruh di tempat suci tertentu. Ye Fan berkata pada dirinya sendiri dengan kejam. Apa hebatnya tempat-tempat suci itu? Orang bodoh kedua tidak peduli, dan berkata, dengarkan kakekku, leluhur keluarga Zhang pada waktu itu, Yuan Tian Shi, mempertaruhkan wajah tempat-tempat suci itu. Mendengar kata-kata seperti itu, Ye Fan terkejut, dia berkata, apa, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Tentu saja itu kebenaran. Orang bodoh kedua melanjutkan, ini adalah sesuatu yang diketahui para tetua di desa kami. Tian Shi Luo dari keluarga Zhang telah meninggalkan banyak legenda. Wang Shu menambahkan, itu semua benar, tidak ada kebohongan kecil. Nenek moyang Zhang Wei mempertaruhkan senyuan dari tempat-tempat suci itu, bisakah wajah mereka tidak menjadi hijau, dan mereka sedang dalam mood untuk melompat ke sungai. Ye Fan tercengang, penglihatan seperti apa yang dibutuhkan untuk ini, bahkan senyuan memilikinya. Membedakan manik dengan mata tajam, dan mencarinya, Master Yuan Tian yang tertegun terlalu mengejutkan. Saat itu, nenek moyang Zhang Wei tidak hanya diblokir oleh sumber dewa. Tempat-tempat suci itu pada akhirnya sangat tidak sabar, sehingga mereka ingin mengakuinya. Orang bodoh kedua mengatakan hal-hal ini dengan ekspresi mabuk di wajahnya, seolah-olah dia melakukannya. Tuan Yuan Tian sangat kuat. Ye Fan tidak bisa tenang, dia merasa bahwa jika dia mempelajari taumaturgi semacam ini, dia bisa membiarkan tanah suci Yaoguang dan Cakarji menggores hatinya, yang tak tertahankan. Luar biasa, tahukah Anda, sejak zaman kuno, hanya ada beberapa master surgawi sumber di wilayah utara, dan hingga sekarang, warisan telah lama rusak, dan mereka tidak akan pernah muncul lagi. Wang Shu berkata dengan misterius, nenek moyang guru kelima Zhang melakukan banyak hal mulia saat itu. Hal mulia apalagi yang ada? Ye Fan terangsang. Wang Shu berkata dengan suara rendah, dia menjadi dewa dengan bertaruh pada batu. Dia tidak hanya membuat tempat-tempat suci itu menjadi hijau, tetapi dia juga mempertaruhkan orang-orang suci Yaoguang ke tangannya. PFFT, Ye Fan baru saja minum teh di mulutnya, dia menyemprotkannya sekaligus, dia berkata, tidak apa-apa, rumor, kan? Memang benar, leluhur Zhang Wei terlalu pandai berjudi dengan batu. Dia membidik sumber batu Yaoguang dan berjudi selama tujuh hari tujuh malam. Untuk memulihkan kerugian, orang suci itu secara tidak sengaja mempertaruhkan dirinya sendiri dan kalah. Itu pergi. Pada saat ini, api gosip di hati Ye Fan berkobar, dan dia bertanya, apa yang terjadi pada akhirnya? Orang sucinya pergi, dan hubungannya dengan Yao Chi menjadi sangat tidak biasa sejak saat itu. Wang Shu memandang sedih. Ye Fan juga menghela nafas sebentar, bahwa Tuan Yuan Tian pasti orang yang aneh, dan dia ingin membaca buku aneh, buku Yuan Tian, lebih banyak lagi. Tidak, aku harus menemukan cara untuk membawa buku aneh itu kembali ke langit. Ye Fan sangat memahami betapa menakutkannya lubang tak berdasar dari Santo Siu Kuno. Setiap kali dia meningkatkan level, semua yang dibutuhkan akan ditumpangkan 10 kali lipat. Dia sebelumnya memperkirakan bahwa dibutuhkan total lebih dari 100 kati energi untuk transformasi 9 lapisan sisi lain untuk mencapai Dzogchen. Jika dia ingin berlatih ranah pertama dari ranah rahasia istana Dao, dia akan membutuhkan 1000 kati sumber daya jika dihitung 10 kali lipat. Bahkan di wilayah utara, sekte kecil biasa tidak memiliki banyak sumber. Jika dihitung 10 kali alam kedua dari alam rahasia istana Dao, Ye Fan hampir pingsan, yang terlalu menakutkan. Dia tidak tahan sama sekali, itu di luar nalar setelah menghitung angka astronomi di belakang, saya khawatir tanah suci akan memuntahkan darah. Aku harus mendapatkan Book of Origin. Wajah Ye Fan menjadi hijau setiap kali dia memikirkan latihan selanjutnya. Tanpa Yuan Tian Shu, jurang maut Huang Gu Sheng Xiu tidak dapat diisi sama sekali, dia harus menjadi Yuan Tian Shi, dan dia tidak bisa membuat wajahnya menjadi hijau, tetapi membiarkan orang lain menghadap ke hijau. Sepertinya apapun yang terjadi, aku harus mengambil resiko dan tidak memindahkan barang-barang di Gunung Ungu. Aku harus mengeluarkan Book of Origin, apapun yang aku katakan. Kakak Ye, kenapa wajahmu menjadi hijau? Tanya. Omong kosong, mengapa wajahku hijau? Jika aku ingin hijau, itu adalah wajah orang-orang di tanah suci. Saudara Ye, apakah kamu benar-benar akan berjudi dengan batu? Wang Shu bertanya dengan penuh harap. Tentu saja aku akan pergi. Aku akan mempertaruhkan Santo dari Yao Chi di sini. Aku tidak akan membiarkannya kembali. Kalau tidak, aku tidak akan sebaik binatang buas. Bab 187 Kaisar Jade Ye Fan tidak punya pilihan selain menjadi uan Tian Shi. Dia tidak ingin wajahnya sendiri menjadi hijau, jadi dia harus membiarkan orang lain menghadap hijau. Jika dia menjadi uan Tian Shi, kota suci yang jaraknya puluhan ribu mil akan menjadi surganya. Kakak Ye, Jika kamu benar-benar bisa bertaruh pada kembalinya seorang suci, bisakah kamu juga memenangkan ipar perempuan untukku? Si bodoh kedua bertanya dengan jujur. Ye Fan langsung tertawa dan berkata, tidak masalah. Jika kamu bisa memenangkan kembali gadis suci itu, tidak masalah untuk memenangkanmu seorang istri peri. Wang Shu menertawakan si bodoh. Di Shisai, selain Tuan Sang, siapa lagi yang tahu lebih banyak tentang uan? Ye Fan ingin belajar dari dasar, dan pasti tidak mudah untuk menjadi master uan. Semua orang di generasi yang lebih tua tahu sedikit, tetapi dalam hal kemahiran, hanya ada Sang Woye. Kakak Ye, mengangguk. Dia telah meningkat pesat dalam beberapa hari terakhir di Shisai, dan dia perlu terus belajar. Dalam sore hari itu, orang luar di Shisai meneriakan kuda, dan orang-orang di desa panik. Cenda BR telah datang, membawa lusinan orang bersamanya, dan ingin menghancurkan desa kita. Sejak bersembunyi, para bandit datang, dan mereka semua bergandengan tangan dan ingin membasuh desa kami dengan darah. Banyak orang muda dan paruh baya mengatur yang tua dan yang muda untuk bersembunyi, lalu bergegas ke gerbang desa dengan pisau tajam. Bandit yang harus membunuh ribuan pisau tahu bagaimana menggertak orang, mengapa mereka tidak pergi ke beberapa sekte untuk merampok, menggertak mereka yang lemah dan takut akan kekuatan. Banyak dari mereka yang menentang sekte itu, dan ada kekuatan yang kuat di belakang mereka untuk mendukung mereka. Para pemuda dan pria paruh baya di desa sangat tangguh. Melihat bajingan datang dengan undian, mereka tidak takut, dan mereka semua siap bertarung. Hari ini bukan pertarungan sampai mati, jujur saja. Zhang Wei dan beberapa orang tua memarahi para pemuda yang penuh semangat ini. Di luar desa batu, debu beterbangan ke langit, puluhan penunggang kuda dan kuda mendekat dalam sekejap mata, orang-orang berteriak dan meringkik, meledak dengan aura pembunuh. Semua orang menunggang kuda batang naga, baju besi paus cian bersinar, ganas dan ganas, dan semua orang berbau darah. Jelas bahwa ini adalah sekelompok pembunuh yang telah membunuh banyak orang, jauh lebih ganas dari bajingan biasa. Dalam beberapa hari terakhir, Yevan membunuh beberapa bajingan dalam radius 100 mil, tetapi dia tidak dapat menemukan orang-orang ini, dan akhirnya datang ke pintu hari ini. Di tengah seekor kuda melingkar naga duduk seorang pria berusia 40 tahun dengan janggut, janggut dan rambutnya yang keriting mengembang, seperti surai singa, dan dia terlihat garang. Orang-orang di Shisai keluar. Banyak bajingan berteriak. Kamu berani menunggu kami dengan pisau, kamu benar-benar lelah hidup. Banyak bajingan dengan wajah buruk. Keluar dari Shisai, dan berkata, Tuanku, tenanglah, setiap orang di wilayah utara tidak membawa pisau, kami selalu seperti ini. Bandit itu mencibir, dan berkata, berhenti bicara omong kosong, apakah kamu siap menyerahkan sumbernya? Sabar. Jika kamu tidak menyerahkan sumbernya hari ini, desamu akan menjadi masa lalu, ayo segera mundur dan jadikan tempat ini tempat berdarah. Sekelompok bandit semuanya berteriak, membunuh, dan memenuhi udara. Zhang Wei tahu bahwa ini pasti sekelompok Al Gojo, bukan hanya bercanda. Dia membuka sekantong sumber daya, dan kecemerlangannya segera menarik perhatian semua penjahat. Itu benar, kualitas sumber-sumber ini cukup adil. Pak Tua Zhang, kamu cukup mampu. Kamu benar-benar berhasil mengumpulkan mereka dalam waktu sesingkat itu. Zheng Goet Chen maju dengan lusinan bajingan. Perintah Tuanku, aku tidak berani melanggar. Zhang Wei menangkupkan tangannya. Beberapa kati cahaya, penuh warna, penuh dengan aura, dan aliran warna. Ini semua adalah sumber Ye Fan, lebih dari lima kati. Dia tidak ingin melakukan apapun di Shizhai. Dia berpikir bahwa gangster ini mungkin mendapat dukungan sekte. Jika ada pembantaian di sini, itu dapat mempengaruhi desa. Jadi biarkan Zhang Wei memberikan sumber ini kepada mereka terlebih dahulu. Chen Dabeart menyalin Yuan ke tangannya, melihat ke langit dan tertawa, seperti mawar yang patah, sangat jelek. Tidak buruk, kebetulan lebih dari lima kati, menghitung keberuntunganmu, benteng ini selamat. Sambil memegang kuda, dia mengangguk di kepala Zhang Wei dan berkata, aku pernah mendengar bahwa kamu, bajingan tua, kamu memiliki penglihatan yang luar biasa, seperti yang diharapkan, Anda lengan tua dan kaki tua. Anda tidak dapat hidup selama beberapa tahun, maka bimbing saya dengan baik di area ini. Pada saat ini, mata si bodoh kedua merah dan dia bergegas. Mendekat, mengatakan, Chen Bigbeart, di mana saudara perempuan saya, kembalikan ke saudara perempuan saya. Di samping Chen dengan janggut, seorang bajingan tertawa vulgar dan berkata, maksudmu gadis yang kita bawa kembali sebulan yang lalu. Rasanya enak, tapi sayangnya dia tidak cukup menikmati dirinya sendiri. Dia melompat ke sungai setengah bulan yang lalu. Aku akan bertarung denganmu, Orang bodoh kedua menangis saat itu. Meskipun dia sedikit terkejut, dia sangat kuat. Empat atau lima anak muda di Shizhai tidak bisa menahannya bersama-sama. Dasar bodoh, beraninya kamu menantang kami? Mata beberapa bajingan berdiri pada saat itu. Jika kamu berani menentang kami lagi, kami akan segera menghancurkan desamu. Kelompok orang ini membunuh tanpa mengedipkan mata. Mereka semua nekat, dan mereka bisa melakukan apa yang mereka katakan. Kakak. Teriak idiot kedua dengan keras. Berjuang di sana, pembuluh darah muncul di sekujur tubuhnya. Seorang lelaki tua. Di desa berjalan mendekat dan menunjuk ke arahnya, yang langsung membuatnya tidak bisa bergerak. Seorang bajingan tersenyum jahat, dan berkata, saya ingat terakhir kali saya melihat bahwa idiot ini juga memiliki seorang adik perempuan yang juga sangat cantik. Kali ini dia mengambil nol bar. Bodoh, pergi dan bawa adikmu. Seorang bajingan melangkah maju, melambaikan cambuknya, dan menunjuk ke arah si bodoh. Tuanku, Anda tidak dapat melakukan hal seperti ini. Kami telah menyerahkan sumbernya sesuai kebutuhan, jadi jangan sakiti orang-orang di desa kami. Zhang Weiye melangkah maju. Orang tua, jangan ikut campur dalam urusanmu sendiri. Ada yang ingin kukatakan padamu nanti. Tetaplah di samping untuk saat ini. Beberapa bandit mendorongnya ke samping, dan mencambuk orang bodoh kedua dengan keras. Bangun, pergi dan panggil adikmu. Salah satu dari mereka melepaskan pengekangan padanya. Aku akan bertarung denganmu. Orang bodoh kedua menggigit bibirnya dan mengambil pisau tajam di tanah untuk membuat anak muda lainnya melihat ini, dan mereka semua mengangkat pedang tajam mereka dan melangkah mendekat. Ini benar-benar sebaliknya, beraninya sekelompok manusia berani melawan. Semua gerombolan pembunuh mengangkat mata mereka. Salah satu dari mereka mengayunkan cambuknya dengan keras, menjatuhkan kedua idiot itu ke tanah, meludah, dan berkata, kamu bodoh, kamu tidak ingin hidup, jangan melibatkan desamu. Cepat dan bawa adikmu, kalau tidak, aku akan memandikanmu di sini. Kelompok penjahat ini sangat ganas dan sombong. Tidak Anda mendengar apa yang saya katakan? Cepat dan panggil adikmu ke sini. Seseorang mencambuk idiot itu lagi. Orang-orang muda di Shizai semuanya sangat antusias, ingin segera bergerak. Lupakan saja, jangan main-main kali ini. Di belakang, Chen Dahuzi melambaikan tangannya. Dia takut meluapkan kemarahan orang-orang karena dia masih membutuhkan orang-orang dari desa ini untuk melakukan sesuatu. Dia menoleh kesanggui dan berkata, kamu orang tua. Sesuatu, Dao Yuan memang memiliki dua tangan, sekarang kami sangat membutuhkan Yuan dan memberinya misi lain. Misi apa? 20 hari listrik dan kemudian 5 kati listrik. Apa? Kami baru saja menyerahkan. Zhang Wei melihat ke depan. Chen Dahuzi menyeringai dan berkata, ini adalah yang terakhir kalinya, karena pada tahap ini, kami sangat membutuhkannya dan Anda akan mendapat manfaat darinya di masa depan. Tapi, dalam waktu sesingkat itu, kita benar-benar tidak bisa menemukan. Bagaimana bisa ada begitu banyak omong kosong? Wajah berjanggut Chen tiba-tiba tenggelam, dia menoleh dan pergi, hanya menyisakan kalimat dingin, berkata, jika kamu tidak membuat lima kati dalam setengah bulan, tunggu sampai desa musnah. Benda lama masih bisa hidup beberapa tahun lagi untuk memanfaatkan limbah panasnya. Seorang bajingan mencambuk kepalanya, meludahkan seteguk, dan pergi dengan kudanya yang bersisik naga. Bodoh, murah, hati-hati lain kali. Bajingan lain mencambuk si idiot beberapa kali, terbang dengan kudanya dan pergi. Bajingan ini yang membunuh ribuan pisau. Kok serangga penghisap darah ini tidak disambar petir? Orang-orang disisai marah. Melihat kebelakang dari kejauhan, semua orang mengepalkan tangan mereka. Orang bodoh kedua melolong seperti binatang buas, dan Wang Shu memeluknya erat-erat untuk mencegahnya mengejarnya. Yevan berjalan mendekat, dia menepuk bahusi bodoh kedua, dan berkata, ikuti aku. Tuan Sangmu dan yang lainnya tidak bertanya lagi. Mereka tahu apa yang akan dilakukan Yevan, dan akan baik untuk membawa orang bodoh, jika tidak, anak ini harus berpura-pura gila. Lusinan Bajingan. Pergi sepanjang jalan, dan pergi ke tujuh atau delapan kota kecil. Oasis mengumpulkan total lebih dari selusin kati, dan kemudian pergi dan bergegas ke kejauhan. Yevan. Mengikuti kedua idiot itu, dan mengikuti dengan tidak tergesa-gesa, dan menemukan bahwa kelompok ini orang sangat berhati-hati, berhenti dan berjalan, karena takut seseorang akan mengikuti. Yang mengejutkan adalah benteng mereka berjarak 300 mil, dan tidak banyak pergerakan di sini, dan setiap kali mereka pergi ke tempat yang jauh untuk menjarah. Dengan begitu banyak sumber yang terkumpul kali ini, lelaki tua itu seharusnya bisa menerobos. Beardet Chen mengobrol dengan Bajingan disebelahnya dengan suara rendah. Tidak lama kemudian, mereka memasuki daerah pegunungan yang penuh dengan hutan batu. Tidak ada tumbuhan di sini, hanya sungai yang mengalir melewatinya. Kirim sumber daya ini kepada orang tua itu sesegera mungkin. Yevan terkejut. Melalui percakapan mereka, dia dapat mengetahui bahwa memang ada sekte yang mendukungnya. Apakah sekte Kingsia terkenal di sini? Yevan bertanya pada si bodoh. Sepertinya aku pernah mendengarnya. Sekarang aku memikirkannya, kakekku dan yang lainnya mendiskusikan bahwa dalam radius 500 mil, itu adalah lingkup pengaruh sekte Kingsia. Kata orang bodoh kedua sambil menatap ke arah sungai jauh di dalam hutan batu. Orang tidak bisa dibangkitkan setelah kematian, mari kita pikirkan. Yevan menepuk pundaknya, lalu mengulurkan kesadarannya, dan menemukan bahwa total ada 51 penjahat. Chen Dahuzi dan orang lain telah mencapai alam Shenqiao, dan ada tujuh atau delapan biksu yang berada di alam mingkuan, dan sisanya adalah tingkat terendah dari lautan alam pahit. Dia tidak ingin membiarkan siapapun pergi. Menurut catatan pada gulungan kulit binatang kuno, dia mengukir beberapa garis dao di sekitar hutan batu dan tutup tempat itu. Oke, pergi dan balaskan dendam adikmu. Kamu fan berjalan ke hutan batu dengan bodoh? Siapa kalian? Seorang pembunuh berteriak, PFFT. Yevan menunjuk langsung, cahaya keemasan keluar, lubang darah muncul di dahinya, dan mayat itu jatuh ke tanah di tempat, siapa yang masuk tanpa izin di wilayah kita? Hore, bandit-bandit itu semua bergegas. Ternyata kamu, idiot, yang berani mengirimmu ke pintumu, apakah kamu membawa adikmu? Melihat mayat tidak jauh, dia melangkah maju dengan ceroboh. Di kejauhan, Chen Dabead merasa ada yang tidak beres, dia tidak mengatakan apa-apa saat ini dan ingin terbang, tetapi dia terhalang oleh pola dao dan tidak dapat melarikan diri. Dia berteriak dengan cemas, dan berkata, Saudaraku, bunuh mereka untukku. Bodoh, kamu sangat bodoh, dan saudara perempuanmu sangat menarik. Kaki tangan, si idiot, mengertakan gigi dan matanya merah. Kamu penuh dengan kejahatan, dan hari ini kamu bisa mengakhiri semua kejahatan. Yevan terus menunjuk, dan mayat berjatuhan satu demi satu, dan dahi mereka ditusuk oleh cahaya ilahi. Kamu, bajingan itu bingung, meskipun dia membunuh orang sepanjang tahun, ketika itu terjadi padanya, dia juga merasa takut. Paf, paf. Yevan melemparkan tombak batu di tangannya, memakukan lima orang ke tanah satu demi satu. Yevan menepuk pundaknya dan menyuruhnya membalas dendam sendiri, jika tidak, dia akan dihancurkan oleh api yang membara seperti ini. Orang yang terjepit ke tanah berteriak, dan orang bodoh kedua hampir menjadi gila, menggigit mulutnya dengan pisau, dan tubuhnya berlumuran darah. Kamu bajingan, dengan sedikit kekuatan, kamu benar-benar berpikir kamu bisa melanggar hukum. Siapa kamu? Apakah kamu tahu asal-usul kami? Chen memiliki janggut besar dan raut wajahnya tegas. Dia telah merangkak di antara orang mati sepanjang tahun, dan dia sangat sensitif. Dia tahu bahwa hari ini bukan hari yang baik. Bukankah kamu hanya melayani orang? Tua pria dari King Xiamen? Kamu Fen mencibir, dan berkata, bersihkan kamu dulu, tunggu aku membebaskan tanganku, dan kemudian temukan kesempatan untuk membunuh lelaki tua itu dan menghilangkan bahaya bagi daerah setempat. Sebagai sekte di Northern Territory, Sungguh Keji melakukan hal tak berperasaan seperti itu secara diam-diam. Sebelum kamu membunuh kami, kamu harus memikirkan konsekuensinya. Jika kamu adalah musuh King Xiamen, kamu tidak akan dapat bertahan di daerah ini, teriak Chen si pria berjanggut dan terus mundur. Aku tidak akan berteriak ke seluruh dunia, Tuhan tahu, kamu tahu, aku tahu, siapa lagi yang tahu? Yevan mencibir, aku akan membuat terobosan dalam waktu dekat, dan aku hanya perlu beberapa batu asah. Cari aku. Hei, cahaya biru terbang keluar dari hutan batu dan memotong ke arah leher kakak Ye, secepat cahaya listrik. Saat kakak Ye menjentikan jarinya dengan ringan, bila bulan purnama langsung meledak dan jatuh di ground-ground. Boom. Dia menggerakkan tinjunya seperti ini dan melemparkannya ke depan, dengan ledakan keras, hutan batu besar Xiao Fang tiba-tiba hancur, Big Su Shen Kiao, yang berada di alam yang sama dengan pria berjanggut itu, berteriak, tulangnya patah. Dan tendonnya patah, dan dia jatuh ke tanah, berguling. Kalian melakukan segala macam kejahatan, tanganmu berlumuran darah, ayo kita semua pergi ke jalan. Yevan menunjuk berulang kali, dan cahaya keemasan melesat seperti bintang jatuh. Puff-puff. Suara itu berlanjut, dan mayat jatuh ke tanah. Jangan bunuh aku. Shen berjanggut meraung meskipun dia adalah pemimpin bandit. Pada saat terakhir, Yevan menampar lautnya yang pahit dengan tamparan, dan kemudian melemparkannya ke depan orang bodoh kedua. Kedua idiot ini telah mencabik-cabik bajingan yang telah tertusuk tombak batu, tubuh mereka merah darah, dan mereka berteriak keras, kembalikan adikku. Dia menjambak janggut Shen dan menggigitnya dengan keras. Yevan memusnahkan semua bajingan, berbalik dan berjalan ke kedalaman hutan batu, dan mencari total 20 katisumber. Saya benar-benar tidak tahu berapa banyak desa yang telah dirusak oleh gangster ini sebelum mereka mengumpulkan begitu banyak. Selain itu, ia juga menemukan sebuah batu giyok kuno sebesar setengah telapak tangan, itu adalah sepotong sisa batu giyok, jelas sudah rusak. Memegangnya di tangan, saya langsung merasakan suasana kuno dan sunyi, memberi orang perasaan aneh. Peta Yevan sedikit terkejut, di atas batu giyok kuno ini, ada beberapa peta gunung, sungai, dan topografi, dan saya tidak tahu berapa generasi yang telah diwariskan, jejak ini hampir hilang. Ada sebuah kata di atasnya yang mengejutkannya, meski hampir kabur, namun setelah diidentifikasi dengan cermat, ia masih bisa mengenalinya, ternyata itu adalah kata, Kaisar. Dasar idiot, jangan bunuh dia, aku masih punya sesuatu untuk ditanyakan padanya. Yevan berteriak dengan tergesa-gesa. Pria berjanggut Chen ini mengerikan, berlumuran darah, tapi untungnya dia tidak mati. Dari mana kamu mendapatkan giyok kuno ini? Chen Dahuzi merasa malu untuk waktu yang lama, bertanya apa yang harus dikatakan, dan berkata, ketika saudara-saudara menggali tambang sumber, mereka menggalinya dari sumber vena. Dia terus bersujud, memeluk menyentuh kaki pria bodoh itu, dia memohon kepada mereka berdua, dan berkata, maafkan aku. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang disegel di tambang sumber? Giyok kuno ini memiliki kata-kata di atasnya. Aku tidak menjelaskan itu ringan, itu sisa dari zaman kuno tambang kuno yang turun berasal dari zaman kuno ketika sumbernya digali, di mana tambang kuno itu? Tanya Yevan. Batu Giyok kuno sebelum zaman kuno mengejutkannya, terutama kata, kaisar, di atasnya, yang membuatnya banyak berpikir. Tahukah Anda, di daerah ini, gunung ungu itu berhubungan dengan kaisar kuno yang hendak masuk untuk mencari sumber surga. Sekarang, untuk mendapatkan Giyok kuno seperti itu, dia harus membuat beberapa asosiasi. Jangan bunuh aku, aku akan membawamu untuk mencarinya. Chen berjanggut menendangnya. Pergi seolah-olah meraih Yevan yang menyelamatkan jiwa dan mengeluarkan indera ilahi yang kuat, menembus langsung kelautan kesadaran, membaca memori di dalam hatinya. Ini adalah keuntungan dari kesadaran spiritual yang kuat. Hati pihak lain seolah-olah dia tidak berdaya melawannya, dan dia langsung mengerutkan kening pada Yevan. Orang ini benar-benar melakukan segala macam kejahatan dan ada banyak hal yang berbahaya bagi dunia. Segera dia menemukan apa yang dia inginkan. Informasi Tambang kuno itu hanya berjarak 200 mil, tidak terlalu jauh. Oke, bodoh, terus balas dendam. Yevan berdiri. Satu jam kemudian, jeritan Chen berjanggut berhenti, dan orang bodoh kedua menangis, melompat ke sungai, dan terus memanggil nama saudara perempuannya. Yevan menghela nafas, ini adalah wilayah utara yang sebenarnya, surga yang penuh dosa, jika tidak ada kekuatan, hal tragis apapun dapat terjadi. Ayo pergi. Yevan memintanya untuk mencucinya di sungai, melemparkannya satu set pakaian, lalu menghapus semua jejak tempat ini, dan membawanya ke langit. Ketika dia hendak kembali ke Shisai, Yevan menatap gunung ungu setinggi ribuan meter dan berulang kali melihat batu Giyokuno di tangannya. Tiba-tiba, punggungan gunung lain muncul di bidang penglihatannya. Itu di sini, dia menangkap sesuatu sekaligus, terbang cukup tinggi di langit, dan melihat ke depan. Di sekitar gunung ungu yang besar, ada sembilan gunung, tetapi jaraknya terlalu jauh, sembilan gunung semuanya berada di cakrawala yang jauh, seperti ulat, tidak terlihat. Jika digambar di peta, akan terlihat jelas bahwa Zishan berada di tengah yang dikelilingi oleh sembilan gunung. Yevan melihat ke bawah ke batu Giyokuno. Gunung-gunung di peta yang tidak lengkap seharusnya adalah dua gunung di darah ini. Peta lengkap batu Giyokuno harus menyertakan Zishan. Tanpa diduga, di ujung cakrawala yang jauh, gunung-gunung itu juga terkait dengan Zishan. Yevan terkejut. Bab 188, Sembilan Naga Menjaga Mutiara. Yevan dan Erlang Zee kembali ke Shizai, dan di hari-hari berikutnya, dia dengan sungguh-sungguh mempelajari metode menemukan sumber dari orang tua di desa. Pada saat yang sama, dia secara aktif mempersiapkan. Jika dia ingin memasuki Zishan, dia harus tahu segalanya tentangnya. Kamu telah mengajukan begitu banyak pertanyaan, bukankah kamu masih ingin memasuki Zishan? Dalam beberapa hari terakhir, Yevan selalu bertanya tentang Zishan. Zhang Wei mengerutkan kening, dan berkata, benar-benar jangan mengambil risiko, atau kamu hanya akan kehilangan nyawamu. Kamu tidak ingin menemukan buku Yuantian kembali? Yevan tersenyum. Hal-hal, saya tentu saja tidak ingin itu terputus dari warisan, tetapi tidak mungkin, leluhur ribuan tahun yang lalu tidak mendengarkan leluhur dan, menggunakannya untuk menembus gunung ungu, dan itu hilang selamanya, dan sulit untuk diambil kembali. Menurut Zhang Wei, sumber buku itu adalah benda spiritual yang bisa digunakan sebagai senjata. Jika Anda bercerita tentang cinta masa lalu, mungkin saya dapat menemukan buku Yuantian kembali. Zhang Wei menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu memiliki kebaikan yang besar kepada Shizai kami. Saya-saya tidak ingin kamu mati. Tidak peduli berapa banyak dia membujuk, Zhang Wei menentang risikonya. Lima hari kemudian, Yevan datang ke tambang kuno lebih dari 100 mil jauhnya dari Shizai. Ini adalah tempat Chen Dabear dan yang lainnya menemukan batu Giyokuno. Batu Giyokuno itu terkait dengan Zishan, jadi dia secara alami ingin menjelajahinya. Tempatnya Sunyi, tidak ada tempat tinggal manusia sama sekali, tambang kuno itu penuh dengan hantu, dan saya tidak tahu sudah berapa tahun. Ditinggalkannya, ada bau apak di dalamnya. Ini adalah tambang besar, seperti lubang, tanahnya gelap gulita dan tak berdasar, dan orang yang berdiri di sini sedikit berbulu. Bukankah itu jahat? Tambang itu sangat tenang, tanpa suara. Yevan turun satu kilometer penuh sebelum mencapai dasar. Dia pasti terkejut. Ini adalah urat biji besar, yang sangat langka. Banyak sumber pasti telah digali di masa lalu. Itu sayang sekali, semuanya telah menjadi debu dan hancur, dan tidak akan ada harta langka yang tertinggal. Suara Retak Terdengar dari bawah kakinya, dan dia menginjak tulang mati. Ini pasti seseorang yang meninggal dalam 100 tahun terakhir, bukan sisa dari zaman dulu, jenazah. Tambang kuno yang besar itu penuh dengan bekas pisau dan kapak, semuanya ditinggalkan oleh para pendahulu, yang mencatat darah dan air mata orang-orang yang mengumpulkan sumbernya di masa lalu. Siapapun yang meninggalkan batu giok kuno di sini pasti memiliki identitas yang tidak biasa, dan sama sekali tidak mungkin muncul di sini tanpa alasan. Yevan segera datang ke tempat batu giok kuno itu ditemukan, tetapi tidak ada yang istimewa tentang itu. Di sini selama satu jam, lalu melanjutkan perjalanan, ingin menjelajahi bagian terdalam dari tambang kuno. Setelah berjalan 5 km penuh di bawah tanah, saya masih belum mencapai ujungnya, tambang besar ini sepertinya mengarah ke kegelapan, kegelapan dan kesepian. Setelah berjalan 3 km lagi, Yevan tidak bisa menahan nafas, tambang kuno dengan panjang 8 km belum mencapai ujungnya, konsep macam apa ini? Tambang biasa hanya berjarak beberapa ratus meter, tambang ini sangat besar, sehingga menurutnya itu tidak bisa menjadi sumber vena, seharusnya banyak tambang yang telah digali. Tapi kenapa hanya ada satu jalan keluar? Jika ini adalah sumber nadi yang sangat besar, itu mungkin adalah pembuluh darah naga legendaris. Yevan terkejut, artinya beberapa sumber ilahi mungkin telah dibiarkan di sini. Jelas, banyak orang telah berada di sini sejak zaman kuno, meninggalkan banyak jejak. Setelah maju 100 ribu meter penuh, Yevan sampai di ujung ketika dia mendengar suara percikan air. Tidak ada jalan ke depan, hanya lubang yang dalam lurus ke bawah, dari mana terdengar suara air. Yevan melihat ke bawah dan merasa bahwa sungai bawah tanah sangat dingin, seperti pisau tumpul yang menggores daging, membuat kulitnya sakit. Aneh. Dia berpikir sejenak, lalu melompat dengan pelop, bergerak maju di sungai bawah tanah. Sungai itu menusuk, dan dia menggunakan kesaktiannya untuk melindunginya, tetapi dia masih merasakan hawa dingin setelah menempuh perjalanan sekitar 10 mil. Jejak pisau dan kapak dari proses penambangan berangsur-angsur menghilang di tepi sungai yang gelap. Yevan mengertakan gigi dan terus bergerak maju. Dia menemukan fenomena yang tidak normal. Arah sungai bawah tanah tetap sama, dan lurus. Setelah 20 mil lagi, tetap sama. Pada akhirnya, dia melakukan perjalanan sejauh 40 atau 50 mil di sepanjang sungai bawah tanah sebelum akhirnya berhenti. Karena saat ini dia merasakan bahaya besar, lubang hitam seperti corong besar muncul di depannya, dan semua sungai bawah tanah mengalir ke dalamnya, seolah-olah tidak akan pernah bisa mengisinya. Saya tidak tahu mengapa, setelah tiba di sini, Yevan menggigil kedinginan lubang hitam besar di depannya, seperti corong besar, sepertinya bisa menelan pikirannya, yang memberinya perasaan menyeramkan. Ini bukan tempat yang bagus, saya datang ke sini untuk menjelajahi batu Giyokuno, saya ingin memasuki gunung ungu itu, tidak perlu mengambil risiko di sini. Yevan tidak ingin bergegas ke lubang hitam besar yang mengarah ke tanah, dan kembali ke jalan asli sungai yang gelap. Dia tidak menghela nafas lega sampai dia muncul kembali di tambang kuno. Hei! Pada saat ini, Yevan tiba-tiba terkejut, memikirkan sesuatu, dan berkata pada dirinya sendiri, Mungkinkah? Liter Air Dia bergegas keluar dari tambang kuno sepanjang 10.000 meter dan sedalam 1.000 meter, datang ke tanah, lalu menentukan lokasi sungai bawah tanah, dan berlari di tanah. Setelah bergegas keluar puluhan mil, dia mencapai ujung yang sesuai dari sungai bawah tanah. Yevan terkejut. Tepat di depannya, punggungan gunung yang mati terbentang di tanah berwarna darah, menghalangi jalan, seperti naga bertanduk, berputar dan berkelok-kelok, menjulang dan menjulang. Dengan Zishan sebagai pusatnya, semuanya ada sembilan gunung. Ini persis salah satunya. Betapa hebatnya? Yevan menghela nafas, radius puluhan mil, atau bahkan hampir seratus mil, terkait dengan gunung ungu itu. Yevan telah terbang ke langit lebih dari sekali untuk mengamati, dan salah satu ujung dari sembilan gunung menghadap ke ungu gunung secara teratur, dia berpikir sejenak. Setelah beberapa saat, saya kembali ke Shishai, mengukir Zishan dan sembilan gunung di atas kulit sapi menurut proporsi tertentu, menyerahkannya kepada Sang Wu Ye, dan bertanya kepadanya, apakah ada kehasan tentang gunung dan sungai seperti itu? Meskipun Tuan Sang Wu tinggal di sini, bagaimanapun juga dia hanyalah manusia biasa. Tidak mungkin berdiri tinggi di langit seperti Yevan, dan semuanya dapat dilihat. Ketika dia melihat peta bentang alam yang jelas ini, dia berdiri dengan terkejut dan berkata, ini, kamu bisa melihatnya. Jadi kamu tahu semua ini? Nenek moyang saya melihat kehebatan Zishan karena sembilan ini. Sang Wu Ye membentangkan kulit sapi dan berkata, ayo dan lihat, seperti apa bentuknya. Saya tidak bisa melihat seperti apa, saya hanya merasakan pengaturannya sangat simetris, salah satu ujung pegunungan sembilan dao menghadap ke gunung ungu di area tengah. Ini adalah sembilan pembuluh darah naga, menjaga sebuah manik. Yevan sedikit terdiam, bagaimana mungkin sembilan gunung itu terlihat seperti naga, dan gunung ungu itu berdiri tegak, seperti pedang besi besar, sama sekali tidak seperti manik-manik. Kamu belum mempelajari Book of Origin, jadi kamu pasti tidak akan mengaitkannya dengan aspek ini. Ini memang pembuluh darah naga, mutiara yang dijaga oleh sembilan naga. Yevan bertanya, Terlalu banyak kehususan. Ada catatan terperinci dalam buku Yuantian. Saya hanya tahu sedikit tentang itu. Tren sebesar itu memiliki misteri yang tak ada habisnya. Yevan bergerak, dan berkata, Apa penjelasannya? Nenek moyang saya pernah berkata bahwa Kowon menjaga manik, perubahan di dunia yang malang sangat misterius. Apa yang sangat misterius? Tanya Yevan. Jangan bicara tentang manusia, bahkan kultifator yang kuat tidak dapat menanggung tren umum semacam ini. Nenek moyang saya hanya mengatakan satu kalimat, Kaisar yang bukan koin kuno tidak dapat menggerakkan tren umum, seperti itu. Ye. Fen merasa hatinya gatal ketika mendengar ini, dan bertanya, Leluhurmu, apakah Tuan Yuantian itu memberikan penjelasan yang lebih rinci? Tidak. Tapi satu hal yang pasti, Nenek moyang saya ketakutan kembali justru karena mereka melihat rahasia Zishan, dan pada saat yang sama, mereka tidak berani meminta peri Yauci untuk membantu mereka. Ini. Yevan terkejut. Nenek moyang lain dari keluarga Zang saya yang telah mengembangkan buku Yuantian gagal memahami semua buku itu dan hanya berspekulasi bahwa ada rahasia besar yang tersembunyi di sini. Yevan ingin mengetahui jawabannya lebih banyak lagi dan berkata, Apakah kamu tidak menemukannya? Apakah ada petunjuk? Tidak bisakah kita melihat sekilas rahasianya? Dia mengambil keuntungan dari tren umum tempat ini dan menanam. Apa? Yevan bergumam pada dirinya sendiri dan berkata, Zaman kuno yang sunyi yang dibicarakan para biksu adalah 100 ribu tahun lagi dari sekarang dan Kaisar Agung yang meletakkan hal-hal ini turun ratusan ribu tahun yang lalu, apa gunanya baginya? Apa gunanya melakukan semua ini untuk Kaisar Agung yang kembali dari debu menjadi debu? Mungkin itu dipersiapkan untuk generasi mendatang. Zhang Wu menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya dengan memahami buku surga asal, secara menyeluruh, kita dapat memahami apa yang akan dilakukan oleh Kaisar Agung. Ada makhluk hidup di sana, milik ras prazaman, Gumam Yevan di dalam hatinya, sulit untuk memahami motif Kaisar Agung. Aku baru saja melihat sebuah tambang kuno, menunjuk ke sebuah gunung, tanahnya telah dilubangi, seperti sumber nadi naga, pasti tidak ada sumber dewa di sana. Yevan berbicara tentang tambang kuno yang ditinggalkan. Sebenarnya, tambang kuno langsung mengarah ke gunung itu, dan sembilan gunung telah dilubangi. Ini, Yevan terkejut, dan berkata, proyek besar apa ini? Cara para Kaisar kuno tidak terbayangkan, dan mereka dapat melakukan semua ini. Ini juga yang dilakukan oleh Kaisar Agung, dan itu bukan disebabkan oleh penambangan generasi selanjutnya. Tanya Yevan. Guru Zhang Wu berkata, beberapa leluhur keluarga Zhang saya berspekulasi bahwa sembilan pembuluh darah naga semuanya memiliki sumber dewa yang tiada taranya, tetapi semuanya dilubangi, dan semuanya dikumpulkan dalam bola naga itu. Mengapa demikian? Yevan terkejut. Nenek moyang yang telah menyusun, Book of Origin, berspekulasi bahwa itu untuk mempromosikan tren umum tempat ini, untuk mengumpulkan esensi dari sembilan urat naga yang disimpan dalam bola naga, dan sembilan naga menjaga satu manik yang benar-benar menonjolkan manik itu. Semuanya ada di Mutiara. Biro yang didirikan oleh Kaisar kuno semuanya terkait dengan gunung ungu itu. Sembilan gunung hanyalah daun hijau. Sejak zaman kuno, hanya ada beberapa Kaisar Agung di tanah air timur. Mereka dapat mengorbankan senjata ekstrim dan menciptakan kitab suci kuno yang paling dalam. Apa tujuannya? Waktu berlalu, dan dua bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Yevan telah belajar banyak tentang permukaan dari Book of Origin. Dia telah mempersiapkan untuk waktu yang lama dan mempelajari cukup banyak detail. Dia tahu persis di mana orang memasuki Zishan. Sekarang, dia memutuskan untuk mengambil tindakan, memasuki Zishan, dan temukan buku sumbernya. Zishan memiliki rahasia yang tak ada habisnya, dan buku sumber memiliki kekuatan sihir yang tak ada habisnya. Selama dia bisa membaca buku itu. Jika dia mendapatkannya dan mengolahnya, dia bisa melihat semuanya. Saya harus menjadi Yuan Tian Shi, saya hanya bisa cobalah, jika tidak, jalan kultivasi akan segera berakhir. Yevan memutuskan untuk segera memasuki Zishan. Bab 189, usia tua guru Yuan Tian yang mengerikan. Selirmu ingin memasuki Zishan. Zhang Wei telah memahami pikiran Yevan dan tahu bahwa dia tidak dapat menghentikannya apapun yang terjadi. Dia menghela nafas dan berkata, tunggu sebentar. Dia berbalik dan berjalan ke dalam rumah batu, bukan? Panjang, berjuang untuk mengeluarkan kotak kayu besar, warnanya kuning, dan terlihat seperti benda kuno, dengan sejarah panjang. Apa ini? Yevan menunjukkan ekspresi bingung. Seribu tahun yang lalu, leluhur membuat persiapan yang matang sebelum memasuki Gunung Ungu. Ini adalah beberapa barang yang ditinggalkannya. Zhang Wei mendorong kunci besi, membuka kotak kayu besar, dan tiba-tiba ada bau kayu busuk. Saya tidak tahu berapa tahun telah berlalu, dan bagian dalam kotak kayu agak busuk. Ini adalah. Yevan pertama kali menemukan satu set pakaian batu. Benar, ini adalah pakaian batu yang terbuat dari potongan-potongan batu dirangkai, bersahaja, ditumpuk rapi. Untuk apa ini? Sepotong baju besi batu ini sangat indah dalam pembuatannya, dan tampaknya banyak usaha telah dilakukan untuk itu. Zhang Wei mengeluarkan mantel batu itu, menggosoknya dengan tangannya, dan berkata, itu dibuat oleh ribuan leluhur. Tahun yang lalu, dan dia memakainya. Satu, dan satu tersisa. Yevan memegang mantel batu di tangannya, dan tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Batu jenis ini dapat dilihat di mana-mana, dan itu adalah kulit batu khusus Bao Jingyuan. Kulit batu semacam ini dapat menghalangi penjelajahan spiritual biksu. Tersebut, dan tidak bisa menembus, jadi batu asal manapun sulit untuk mengetahui apakah ada harta karun di dalamnya tanpa benar-benar memotongnya, dan perjudian di atas batu juga muncul karena ini. Yevan percaya, bahwa selama dia mau, dia dapat dengan mudah menghancurkan jenis ini dari kulit batu. Tidak ada gunanya. Jangan remehkan mantel batu ini, ini bukan benda fana, ia memiliki spiritualitas yang kuat. Zhang Wei sepertinya telah melihat melalui pikirannya. Apakah itu memiliki spiritualitas? Kamu, Fen merasakan dengan hati-hati, dan tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Ini bukan kulit batu biasa. Zhang Wei menggosoknya dengan tangannya, dengan sedikit sayang berkata, ini adalah kulit batu yang terkelupas dari senyuan, dan itu adalah bahan yang dapat masuk ke mata Dharma Yuan Tianyi. Apakah ini kulit lama yang membungkus senyuan? Yevan memegang si di dekatnya, dan setelah pengamatan yang cermat, dia masih tidak bisa melihat apa-apa. Setiap baris seperti gunung. Kamu adalah seorang biksu, tetapi kamu tidak mengerti betapa berharganya mantel batu itu. Zhang Wei membuka mantel batu itu dan berkata, setiap orang yang mencari sumbernya berharap memiliki mantel batu seperti itu. Anda harus tahu menggali di bawah tanah sepanjang hari akan selalu menemui beberapa hal buruk, tetapi pakaian senyuan semacam ini dapat mengusir roh jahat dan menghindari hal-hal yang najis. Yevan mengangguk. Dia memikirkan banyak hal sekaligus. Dia menghabiskan beberapa waktu di area sumber tanah suci Waving Light, dan insiden aneh terjadi satu demi satu, jadi dia secara alami tahu bahayanya. Kulit batu senyuan memiliki spiritualitas yang unik yang dapat menghindari hal-hal yang tidak bersih. Menurut Zhang Wei, kulit batu seperti itu hidup berdampingan dengan senyuan dan terkontaminasi dengan spiritualitasnya. Itu sudah memiliki dewa dan dapat membawa keberuntungan menghindari kejahatan. Di dalam kotak kayu besar itu juga terdapat helm batu yang bisa menutupi wajah. Kamu harus mengenakan mantel batu dan helm batu ini untuk menutupi semua nafasmu. Mungkin itu tidak cukup kuat, tapi itu bisa mengisolasimu dari dunia luar, dan mungkin kamu bisa menghindari makhluk jahat di Zishan. Kakek sangguh dengan sungguh-sungguh menasihati. Yevan memukuli jantungnya, dan berkata, bukankah makhluk tirani dari zaman kuno di segel dalam sumber Tuhan? Aku benar-benar tidak ingin kamu mengambil risiko. Hati, dan berkata, saya tidak ingin pergi ke kedalaman Zishan, selama saya menemukan buku asal surga, saya akan segera kembali, dan saya tidak ingin mengganggu makhluk hidup. Kamu juga harus membawa liontin batu ini. Zhang Wu mengeluarkan liontin batu dari kotak kayu besar dan berkata, ini dibuat oleh nenek moyang keluarga Zhang saya. Jika benar-benar menjadi sasaran roh jahat, itu mungkin memainkan beberapa trik yang luar biasa. Qiang Zhang Wu mengeluarkan pisau batu lainnya, sarung kayunya sudah membusuk, dan saat pisau itu dicabut, itu hancur berkeping-keping. Pedang ini panjangnya tidak lebih dari dua prajurit, dengan beberapa matahari, bulan dan bintang terukir di atasnya, di samping beberapa pola aneh. Di bawah tanah, kamu mungkin melihat beberapa hal aneh, aneh dan aneh, kecuali kamu harus melakukannya, jangan memaksakan diri. Zhang Wu berkata dengan ekspresi serius, apakah itu hantu atau semacamnya, jika kamu tidak mengambilnya inisiatif untuk menyerangmu, kamu akan dibunuh. Perlakukan itu sebagai ilusi, dan kamu dapat menggunakan pisau ini untuk membuka jalan. Yevan sedikit ketakutan dengan apa yang dia katakan, dan Zhang Wu membujuknya sebelumnya bahwa dia tidak melakukannya. Tidak menganggapnya serius, tapi sekarang dia sedikit tidak yakin. Pada akhirnya, Zhang Wu mengeluarkan astrolabe lain dan berkata, astrolabe ini telah diturunkan ke generasi saya, dan telah mengumpulkan banyak kekuatan astronomi. Anda menyimpannya, dan itu akan berguna pada saat-saat tritis. Jika Anda jatuh ke dalam tambang hantu, itu akan membantu Anda menemukan jalan keluar. Yevan benar-benar terdiam, dia ingin mundur, dan bergumam. Aku berkata, Pak tua, apakah kamu mendukungku atau membuatku takut? Mengapa kamu berbicara tentang aku dan membuatku berbulu? Si, si pendan, si dao, si. Sing semua cakram diukir dari kulit tua senyuan, dan tidak ada yang istimewa tentangnya, tetapi penuh dengan spiritualitas. Kakek, kemana leluhur pertama keluargamu pergi? Apakah dia menghabiskan masa tuanya di desa ini? Leluhur pertama. Keluarga Zhang adalah penguasa surga, dan orang seperti itu bisa disebut orang aneh orang, tapi hanya beberapa orang yang muncul. Mengenai keberadaan Yuan Tianxi itu, Yevan telah bertanya kepada Zhang Wei sebelumnya, lelaki tua itu berkata dengan samar, tetapi mengatakan bahwa Yuan Tianxi tahu terlalu banyak tentang rahasia Yuan, dan hal-hal buruk akan terjadi di tahun-tahun terakhirnya. Hidup dan matinya adalah sebuah misteri. Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Apa yang terjadi? Sebelum tahun-tahun tanpa akhir itu, ada lima guru surgawi sumber di wilayah utara. Di tahun-tahun terakhir mereka, mereka semua menghadapi hal-hal yang sangat aneh, dan leluhur pertama keluarga Zhang kami tidak terkecuali. Apa yang aneh? Peristiwa? Yevan bertanya. Di tahun-tahun terakhirnya, dia melihat banyak hal najis, tetapi orang lain tidak dapat melihatnya. Dia berkata bahwa itu adalah takdir terakhir Yuan Tianxi. Sesuatu yang najis? Yevan terkejut. Ya, dia menghilang pada akhirnya, dan dia tidak tahu kemana dia pergi. Pada malam dia pergi, angin puyuh berambut merah bertiup di luar, dan makhluk yang tak dapat dijelaskan dan menakutkan melolong terus-menerus sepanjang malam. Saya berkata pak tua, saya tidak menakut-nakuti Anda. Jika Anda ingin menghalangi saya, katakan saja, mengapa repot-repot? Seperti itu. Orang suci Yaoqi mengetahui bahwa dia telah mencarinya di seluruh wilayah utara, tetapi tidak berhasil, dan akhirnya membangun sebuah makam untuknya dengan tangannya sendiri. Zhang Wei menghela nafas. Itu adalah generasi orang aneh yang membuat semua tempat suci menjadi hijau. Dia meninggal tanpa alasan di tahun-tahun terakhirnya, yang membuat Yevan merasa lega. Apakah tidak ada petunjuk? Pada malam itu, keluarga Zhang saya memiliki seorang anak berusia 4 tahun yang merupakan nenek moyang pertama, dan ketakutan menjadi demensia. Zhang Wei menggelengkan kepalanya dan berkata, butuh waktu lebih dari setengah tahun untuk disembuhkan, menurut dia, R. Apa yang dikatakan anak itu? Melihat lelaki tua itu berhenti bicara, Yevan bertanya. Dia mengatakan bahwa pada malam itu, dia melihat salah satu tangan kakek ditutupi dengan rambut merah, dan dia melihat makhluk humanoid berjalan di luar jendela. Dia hanya melihat ke belakang, dan leluhur pertama menghilang selamanya. Kami tidak dapat menakut-nakuti orang seperti ini, Anda jelas tahu bahwa saya akan memasuki Gunung Ungu. Ini semua diturunkan dari mulut ke mulut dari nenek moyang saya, dan saya tidak pernah memberitahu siapapun tentang itu. Yevan merasa ketakutan di dalam hatinya, merasa bahwa tanah berdarah ini penuh dengan terlalu banyak misteri, dan banyak hal yang mungkin di luar imajinasi. Apa kekuatan Tian Shiwan? Apa? Apakah kamu berbicara tentang kekuatan tempur? Ya. Yevan mengangguk. Ketika leluhur pertamaku masih muda, dia bertarung imbang dengan orang suci yaoci. Ye. Fen, yang diratakan oleh Zhang Wu Ye, tersentak. Karakter seperti itu benar-benar aneh. Orang suci yaoci akan menjadi orang kepercayaannya. Setelah menjadi Wan Tian Shi, kamu bisa memperbaiki pembuluh darah naga dan mengunci sumber para dewa. Tidak masalah jika kamu tidak ingin menjadi kuat. Zhang Wu akhirnya, Yevan masih di jalan. Kakak Ye, kapan kamu akan kembali? Wang Shu melihatnya pergi, tidak tahu bahwa dia akan pergi ke Zishan. Jangan khawatir. Aku akan kembali dalam beberapa hari dan kemudian aku akan membawamu semua untuk berjudi di atas batu dan mengubah tempat-tempat suci itu. Airnya dingin dan begitu orang kuat itu pergi, dia tidak akan pernah kembali. Si bodoh kedua melambaikan tangannya dengan jujur. Bagaimana kamu mengingat hal-hal yang aku mengajarimu? Yevan sangat tidak berdaya F60. Aku khawatir kamu tidak akan kembali. Orang bodoh kedua menggaruk kepalanya. Merasa bahwa dia tidak bisa bergaul dengannya, Yevan tersenyum dan bergegas, melambaikan tangannya, dan menghilang dalam sekejap mata. Menurut Zhang Wu dikatakan bahwa jika Anda ingin memasuki Zishan, Anda hanya dapat masuk jauh melalui sembilan pembuluh darah naga, pergi ke bawah tanah, dan kemudian memotong Zishan di bawah tanah untuk memasuki interior. Kalau tidak, jika Anda memulai langsung di luar Zishan, Anda akan berada dalam situasi putus asa. Yevan memilih yang di timur. Fena naga, saya ingin pergi jauh dari sana, karena leluhur keluarga Zhang mengambil jalan ini ribuan bertahun-tahun lalu. Dia membaca kitab suci kuno yang tercatat di peti mati perunggu kuno di dalam hatinya, dan dari waktu ke waktu mengukir beberapa kata di kuali yang terbuat dari roh ibu dari segala sesuatu. Dia telah melakukan ini selama dua bulan terakhir. Meskipun kata-kata itu tidak bisa bertahan lama dan akan segera hilang, dia tetap mengukirnya. Ini adalah sumber energi ibu dari segala sesuatu, dan itu adalah ketergantungan terbesarnya sekarang, bahkan jika kehampaan itu hancur, dia dapat lolos dari bencana sambil berbaring di kuali. Gunung-gunung itu megah dan megah, seperti naga yang tergeletak di wajan, mengangkangi bagian depan. Punggungan batu yang tinggi gundul, berwarna coklat kemerahan, tanpa tumbuh-tumbuhan, dengan sedikit warna ungu, yang mirip dengan gunung ungu. Menurut Zhang Wuye, urat naga ini telah lama dilubangi. Dan Yevan tidak langsung menembus tanah dan masuk jauh ke dalam. Dia tidak ingin menghancurkannya dengan cara ini, agar tidak menimbulkan hasil yang buruk. Dia mencari dengan sabar, dan akhirnya menemukan tambang kuno ribuan tahun yang lalu, nenek moyang keluarga Zhang masuk dari sini. Yevan mengenakan mantel batu, dan tiba-tiba terasa kedap udara, dan nafas di sekelilingnya tersegel, tidak bisa bocor. Dia membawa astrolabe, memegang pisau batu, menggantung liontin tanah dan batu, dan jatuh diam-diam ke tambang kuno. Yevan diam-diam mengukur kedalamannya. Itu digali lebih dari 100 ribu tahun yang lalu, penuh dengan waktu. Dan tempat ini sangat sepi. Yevan menggerakkan langkahnya dengan ringan, tanpa menggunakan kekuatan sucinya, tetapi bergerak maju selangkah demi selangkah, dengan hati-hati merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Semua yang ada di sini terkait dengan kaisar kuno, yang memberinya tekanan berat, dan dia tidak pernah begitu berhati-hati. Sama seperti itu, Yevan berjalan diam-diam selama beberapa mil, dan tambang kuno menjadi semakin gelap. Apa? Tiba-tiba, dia terkejut, terdengar suara kepakan sayap di depannya, dan samar-samar dia melihat makhluk humanoid, mengepakkan sayapnya dan bergegas. Aku baru saja masuk, dan aku bertemu ras dari zaman kuno. Yevan berteriak bahwa itu tidak baik. Bab 190, Kaisar Terlambat. Ini memang makhluk humanoid dengan tinggi 2 meter dan lebar sayap 4 meter. Ia bergegas menuju Yevan dari kedalaman tambang kuno. Cakar tajam itu seperti pisau, bersinar dengan dingin, lurus ke tenggorokannya, dan pada saat yang sama, ada getaran aneh di mulutnya, yang membuat gendang telinga orang berdengung. Yevan mengangkat pisau batu dan menikamnya, memotong jalan makhluk humanoid itu. Kiang. Sepasang cakar tajam mengenai pisau batu, membuat suara emas dan batu, dan percikan api keluar. Bukankah Tuan Sang mengatakan bahwa pakaian batu menangkal roh jahat? Mengapa Anda memprovokasi makhluk yang tidak dapat dijelaskan ketika Anda pertama kali masuk? Yevan bingung, tetapi dia tidak takut. Dia merasa bahwa makhluk humanoid ini tidak sulit untuk berurusan dengan, gesek, makhluk humanoid itu melebarkan sayapnya dan membubung ke langit. Mengumpulkan kekuatannya lagi, dia menerkam lagi, kali ini cahaya terang keluar dari mulutnya, menebas seperti pisau tajam. Yevan menempatkan jauh pisau batu, makhluk ini jelas memiliki keterampilan sihir bawaan, dia memotong dan membunuh dengan pisau batu, ci-ci-ci, dia merentangkan kelima jarinya, dan lima lampu pedang melesat, menerangi tambang kuno yang gelap seperti kilat. Keng, bila cahaya yang dikeluarkan dari mulut makhluk humanoid itu hancur, dan semua lampu pedang lainnya ditebaskan padanya. Darah poof berhamburan, makhluk humanoid itu menembus, dan mengepakkan sayapnya dengan keras, ingin untuk melarikan diri ke kedalaman tambang kuno. Yevan tidak ingin dia melarikan diri. Mengejutkan itu, dia tahu bahwa itu pasti bukan makhluk dari zaman kuno, jika tidak maka tidak akan begitu lemah. Berbeda dengan legenda, Yevan melangkah maju, melebarkan sayapnya, mengungkapkan sifat aslinya, dan mengamati dengan hati-hati. Makhluk humanoid ini tingginya 2 meter, dan ditutupi bulu hewan berwarna abu-abu, dan sayapnya berdaging, seperti Yevan memikirkan catatan. Itu dalam buku-buku kuno, ini adalah spesies yang hidup di bawah tanah, disebut mepit, sangat langka dan hampir tidak terlihat. Legenda mengatakan bahwa setelah kelelawar menjadi bersemangat dan kuat, keturunan mereka secara bertahap akan mengencarkan darah mereka setelah puluhan atau ratusan generasi, jika tidak dapat dimurnikan, mereka akan merosot menjadi kelelawar ajaib. Menurut catatan dalam buku-buku kuno, dimanapun ada mepit yang menghantui, pasti ada tempat yang sangat kejam. Saya tidak tahu apakah itu karena alam, tetapi dikatakan dalam buku-buku kuno bahwa tempat tinggal makhluk bawah tanah yang langka ini berada di tepi Jedi. Ini bukan pertanda baik? Yevan berkata pada dirinya sendiri, dia berpikir bahwa Gunung Ungu mungkin memiliki warisan kaisar kuno, dan sepertinya sangat buruk saat ini. Yevan tidak menunda, dan terus bergerak maju. Setelah lebih dari 10 mil, dia menemui masalah besar. Ada ratusan mepit. Sampai, akhirnya, mepit besar dengan panjang 5 meter dan lebar sayap 10 meter muncul, dan dihancurkan oleh pukulannya, dan tambang kuno menjadi sunyi. Setelah maju lebih dari 20 mil, semuanya sunyi, tambang kuno itu gelap gulita, dan sangat suram. Dia berkata pada dirinya sendiri, mungkinkah itu dalam jangkauan Jedi? Yevan berjalan 7 atau 8 mil lagi, tidak terburu-buru, mendorong ke depan perlahan, saya melihat banyak ukiran batu di dinding gua, semuanya ditinggalkan oleh pisau dan kapak orang dahulu. Pola yang sangat sederhana mencatat semua jenis penggalian pada tahun-tahun itu, Yevan tidak menganggapnya membosankan, tetapi melihatnya dengan sabar. Awalnya, itu semua adalah masalah yang sangat sepele, tetapi kemudian, ada banyak mayat di ukiran itu, dan semua karakter itu jatuh ke tanah. Apakah orang dahulu ingin meninggalkan sesuatu lebih dari 100 ribu tahun yang lalu? Yevan menjadi semakin terkejut ketika dia menontonnya. Dia pikir itu adalah sebuah cerita. Pada akhirnya, orang-orang ini menggali hal-hal aneh, dan banyak lagi orang meninggal. Belakangan, makhluk dengan satu tanduk di antara alisnya muncul dan digali dari tambang oleh orang dahulu, dan semua orang hampir punah. Pria dengan tanduk di antara alisnya ini memiliki enam lengan dan sepasang sayap, menghadap ke dunia dalam gambar. Dia mengaum ke atas, tanah retak, tambang runtuh, dan magma bawah tanah menyembur keluar. Yevan tersentak, mungkinkah ini makhluk disenyuan? Menderu dunia, kekuatan semacam ini sungguh menakutkan, tak heran banyak orang yang mati. Ukiran berikut bahkan lebih mengejutkan, makhluk humanoid dengan tanduk di antara alisnya benar-benar berlutut di tanah dan bersujud pada sumber yang sangat besar. Makhluk tirani seperti itu masih sangat gemetar, bersujud kepada orang lain. Yevan Sin. Dia tidak sabar untuk melihat gambar terukir berikutnya, ingin melihat seperti apa makhluk di sumber dewa tanpa tanding itu, dan seberapa kuat mereka nantinya. Dalam gambar terukir berikutnya, makhluk di sumber Tuhan yang tak tertandingi tidak muncul, itu masih berupa pinggang. Sesuatu? Yevan tidak bisa menahan keterkejutannya. Sebelum dia lahir, dia dibantai tanpa henti menurut gambar yang terukir. Ada banyak orang yang meninggal, puluhan ribu. Beberapa gambar terukir berturut-turut, sumber Tuhan tergeletak di sana, tidak ada makhluk hidup yang lahir, hanya terlihat semakin banyak tulang di sekitar, menumpuk di pegunungan, dan banyak dari mereka adalah biksu. Darah berkumpul menjadi sungai sungguhan, berkelok-kelok kekejauhan, rasanya seperti neraka. Dan makhluk dengan satu tanduk di antara alisnya, enam lengan di bawah bahunya, dan sayap menutupi punggungnya berlutut dengan husuk di samping senyuan dari awal hingga akhir. Peristiwa tragis seperti itu terjadi ratusan ribu tahun yang lalu. Berapa banyak orang yang meninggal? Menurut peta terukir, tanahnya jelas telah runtuh. Bagaimana mungkin tambang kuno itu masih ada? Buku dari surga, tapi sekarang dia sangat dalam. Tertarik dengan ukiran di tambang kuno. Pada gambar pahatan berikutnya, sumber Tuhan yang tiada tara masih sangat kabur, tidak ada makhluk yang lahir, hanya mayat manusia yang menumpuk. Dan makhluk humanoid yang berlutut di depan senyuan tidak pernah bergerak dan terus bersujud. Sebagian besar makhluk dalam sumber ilahi ini adalah keberadaan yang menakutkan sebelum zaman kuno. Yevan tidak bisa tidak terkejut. Dia terus melihatnya, dan makhluk saat ini tidak pernah keluar dari sumber ilahi, tetapi ada semakin banyak tulang biksu di sekitar, berlumuran darah. Bumi berwarna merah. Pada akhirnya, ras manusia yang kuat diselimuti lingkaran cahaya turun dari langit, dan semua ini mulai berubah. Saya tidak bisa. Melihatnya penampilannya dengan jelas, dan dia bahkan tidak tahu apakah dia laki-laki atau perempuan. Ada kata, kaisar, yang terukir di atasnya. Kaisar agung di zaman kuno. Yevan terkejut, dan dengan cepat melihat ke bawah. Layak menjadi kaisar yang menguasai dunia, begitu dia menembak, dia menghancurkan makhluk humanoid dengan sudut antara alisnya dan penjaga para dewa yang saleh, dan menembaknya langsung ke dalam tanah. Cara memaksakan semacam itu begitu agung sehingga orang dahulu menggunakan sapuan sederhana untuk mengukir sedikit jiwa, mengungkapkan kekuatan tertinggi dari kaisar agung itu. Awan di sepuluh arah padam, aura menembus changhong, bintang dan bulan bergetar. Inilah kekuatan kaisar agung. Begitu dia bergerak, dia menekan makhluk humanoid itu. Pada gambar ukiran di bawah, dia langsung menyerang senyuan, sayangnya sesampainya di sini, dinding tambang kuno itu rusak dan polanya rusak, sehingga sulit untuk melihat hasilnya. Melewatkan paragraf ini, Yevan terus melihat ke belakang, dia merasa seolah-olah dia telah kembali ke tanah kuno ratusan ribu tahun yang lalu, dan merasakan sikap tertinggi dari kaisar agung. Keberadaan sumber Tuhan yang tiada tara itu jelas sangat menakutkan, begitu kuat sehingga menyebabkan kaisar mengorbankan senjatanya, itu adalah lonceng besar yang setinggi langit dan bumi dan jatuh menutupi sumber Tuhan. Senjata ekstrim Yevan terkejut. Kekuatan senjata kaisar benar-benar menakutkan. Dia belum pernah melihat kekuatan seperti itu sebelumnya. Tampaknya itu telah berlangsung selama ratusan ribu tahun, dan sikap tertinggi kaisar kuno ingin keluar melalui tembok. Hati Yevan naik turun, kekuatan kaisar kuno yang tak tertandingi membuatnya mendambakannya. Pada gambar terukir berikutnya, senyuan retak dan makhluk di dalamnya akhirnya keluar, tetapi itu hanya menggambarkan dia mengulurkan tangan ramping dan batu di belakangnya pecah lagi, sehingga tidak dapat dilihat sepenuhnya. Yevan tidak bisa tenang dan berjalan maju dengan cepat, tetapi setelah berjalan jauh, dinding batunya rusak dan semua ukirannya jatuh. Lagi pula, lebih dari seratus ribu tahun telah berlalu, jika bukan karena bahan batu khusus ditambang, tidak mungkin diawetkan sampai sekarang, dan itu normal untuk dihancurkan. Tidak sampai ratusan meter jauhnya peta terukir muncul kembali. Sayangnya, pertempuran telah lama berakhir. Kaisar Agung menggunakan senjata ekstrim satu persatu untuk menekan makhluk perazaman dan menyegelnya di sumber ilahi yang tak tertandingi. Pada akhirnya, dia masih gagal melihat wajah sebenarnya dari makhluk mengerikan itu. Kelapak tangan sehalus batu giyok terlihat seperti milik wanita, tapi sangat kuat. Yevan Lee menarik napas, makhluk dari zaman kuno sangat sulit untuk dipahami, mereka hidup di sumber ilahi tanpa mati, dan hidup untuk generasi penerus bangsa. Namun, dia lebih mengagumi Kaisar Agung itu, karena telah menekan makhluk yang begitu menakutkan, dia benar-benar pantas menjadi pria luar biasa yang menghadap ke tanah yang luas. Sayang sekali saya tidak bisa melihat jalannya pertempuran besar, dan tembok batu sepanjang 100 meter itu rusak, yang pasti merekam adegan, fighting, yang paling seru dan intens. Yevan bergerak maju lebih dari 10 meter, dan akhirnya membaca ukiran terakhir. Kaisar Agung sebelum zaman kuno mengembalikan bumi ke tampilan aslinya, dan kemudian menggunakan jam untuk memberi makan sumber ilahi, dan terbang menuju gunung yang jauh. Gunung Ungu Yevan mengenali gunung besar itu sekilas, itu adalah mutiara yang dijaga oleh Kowon. Ini adalah peta terukir yang ditinggalkan oleh orang dahulu lebih dari 100 ribu tahun yang lalu, mencatat beberapa situasi pada tahun itu, dan semua jenis tambang kuno digali di peta. Vena ini berada di bawah gunung, dan juga di bawah apa yang disebut vena naga. Di daerah ini, ada sembilan urat naga, menjaga sebuah manik, dan pasti ada sumber dewa, apakah ini berarti ada makhluk mengerikan di setiap urat naga? Mungkinkah hal serupa terjadi sebelumnya dan akhirnya ditindas oleh kaisar? Di area sumber tanah suci cahaya gemetar, ketika piramida mengalir dengan cemerlang dan vitalitas hijau muncul kembali, Yevan pernah melihat formasi sumber dengan matanya sendiri. Itu murni kebetulan bahwa makhluk itu disegel di sumbernya, dan cairan sumbernya menetes ke bawah, menyegel mayat di tanah. Di tempat ini, apakah makhluk tirani dari zaman kuno secara pasif disegel oleh sumbernya, atau apakah mereka secara aktif memasuki pembuluh darah naga dan tidur sendiri di sumber ilahi yang tiada taranya? Masuk akal jika sumber Tuhan dipadatkan, itu tidak bisa dimasuki. Lagi pula, urat biji sudah terbentuk. Jika Anda masuk dengan paksa, sumber Tuhan hanya akan hancur dan tidak bisa dipertahankan. Ini adalah vena sumber primitif, tidak diatur secara artifisial. Namun, menurut Yavan, itu tidak sesederhana itu. Jika makhluk prasejarah dan tirani memproklamirkan diri sebagai sumber dewa, maka lebih banyak lagi yang bisa dikaitkan. Ada sembilan urat naga di sini, dan setidaknya ada sembilan sumber ketuhanan. Jika ada makhluk menakutkan di Dulin, apakah mereka saling kenal? Di masa lalu yang jauh, apakah sembilan makhluk purba yang menakutkan itu mengenal satu sama lain dan membuat pilihan seperti itu bersama? Nenek Mojang Sangguye, Yuan Tianxi pernah berkata bahwa tren besar di sini tidak boleh diubah oleh kaisar. Di zaman kuno yang jauh, makhluk purba itu memilih tempat ini dan mereka berani memindahkan tren besar ini. Berpikir lebih jauh, Yavan memikirkan hasil yang mengerikan, makhluk tirani telah menempati tempat ini sebelum zaman kuno, apakah itu berarti Gunung Ungu juga sama? Jika demikian, masing-masing dari sembilan urat naga memiliki makhluk yang menakutkan. Apa yang mereka jaga? Kaisar Agung dari ras manusia, tren besar, di sini adalah pendatang baru. Ketika dia muncul di sini, ras lain telah mengambil alih. Ya, menurut spekulasi ini, Kaisar Agung datang terlambat. Semuanya ada di Gunung Ungu. Yavan tahu bahwa akar dari semua ini akhirnya terkonsentrasi di Gunung Ungu itu. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa di cerita berikutnya Dunia Novel.